Intro Assalamualaikum Wr Wb Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke wisata Waduk Tanjungan yang ada di Kecamatan Kemlaki Perjalanan ini dimulai dari desa saya yaitu Desa Betro Salah satu desa yang ada di Kecamatan Kemlaki ya teman-teman Nah ini merupakan jalur utama untuk menuju ke Kecamatan Kemlaki Jalur ini juga merupakan akses jalur ke Mojogerto Jombang ya teman-teman Intro Di persimpangan depan tersebut Yang bertanda merah merupakan jalur yang bisa kita lewati untuk menuju ke Kecamatan Kemlaki Namun saat ini saya akan melewati jalur yang menuju ke arah Lamongan Kemlaki ya teman-teman Nah ini kita belok ke kiri ya teman-teman Kalau ke kanan kita menuju ke Kecamatan Kemlaki ya teman-teman Terima kasih telah menonton Nah sampai bertemu di perempatan tanjungan ini kita lurus saja Kalau belok kanan kita menuju ke Kecamatan Jetis Yaitu ke wisata Bukit Kayu Putih Di sepanjang perjalanan menuju ke wisata Wadu Tanjungan ini Di kanan-kiri banyak pepohonan yang sangat rindang Jadi menambah keasrian Jalan menuju ke wisata Tanjungan Jalannya pun cukup lebar ya teman-teman Jalan menuju ke 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 J sampai bertemu perempatan kita ambil jalan yang lurus saja ya teman-teman masuk ke Gapura ini merupakan desa tanjungan dimana letak wisata waduk tanjungan itu berada disini kita tidak perlu takut tersesat ya teman-teman karena untuk menuju ke wisata waduk tanjungan sudah ada papan penunjuknya seperti berada di sebelah kanan ini kita ikuti saja papan penunjuk yang ada di sepanjang jalan selamat menikmati 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 Nah ini kita sudah Hampir dekat dengan Wisata waduk tanjungan ya teman-teman Kita harus Membeli tiketnya terlebih dahulu Sebelum masuk ke wisata tersebut Untuk Tiket masuknya per orang Dewasa 7500 cukup murah Ya teman-teman Disini saya Dengan ibu saya jadi 2 orang Cukup membayar 15.000 Terima kasih telah menonton! Nah ini Perjalanan menuju ke Waduk Tanjungan Jalan yang terlihat Sangat menanjak ya teman-teman Dan Di sepanjang kanan kiri jalan Terlihat pepohonan Yang sangat rindang Saya mengunjungi wisata Waduk Tanjungan ini Saat jam kerja ya teman-teman Jadi bukan Weekend Ataupun Weekday Jadi terlihat Wisata cukup Sepi Nah di depan sudah terlihat Waduk Tanjungan Teman-teman ya Nampak Waduk Tanjungan yang Sangat luas Nah ini Tiket masuk ke Wisata Waduk Tanjungan Teman-teman Kondisi wisata Waduk Tanjungan ini Masih sangat asri Dan banyak pepohonan Sehingga sangat cocok Untuk Berwisata disini Nah ini merupakan jembatan Yang banyak digunakan oleh pengunjung Untuk mengambil foto Ataupun selfie ya teman-teman Di wisata Waduk Tanjungan ini Juga terdapat wahana air Atau kolam renang ya teman-teman Namun Kondisinya Kurang terawat Dikarenakan Sepinya pengunjung Akibat Atau dampak dari Covid Nah itu terlihat Di sebelah kiri Airnya pun Tidak ada ya teman-teman Atau kolam renangnya Tidak diisi air Beberapa spot selfie Juga terlihat Rusak Dan kurang terawat Terima kasih telah menonton